Nah teman-teman menu kali ini sudah siap semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih sudah tonton video saya sehat selalu dan bahagia terima kasih Halo teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Dan selalu kita dipelancarkan dan dipermudahkan rezeki bahagia selalu dan panjang umur Oh ya teman-teman kali ini saya mau masak udang 350 gram ini udang yang segar Masak pakai belimbing sayur Ini belimbing sayur ini cukup ini ya dihitung biji aja ya saya nggak Saya timbang berapa berat ini ya dan dua tomat dan ini bawang putihnya dan ini bawang merahnya Ini lengkuas ini jahe ini kunyit kemiri ini cabe enggak dihalusin ya satu gini satu satu enggak Saya potong ya bagi teman-teman yang mau halusin boleh dan satu cabe hijau ini cuman saya potong-potong aja ya Dan ini garam gula ada dua lembar daun kunyit dipotong-potong aja dan dua batang serai nanti kita pecah-pecahin aja Teman-teman tontonlah video ini sampai selesai biar tahu enaknya terima kasih Saya potong Potong halus aja ya Daun kunyit wangi banget memang mantep luar biasa kalau masak udang begini Amis pun hilang ya udangnya Amis pun hilang Teman-teman mesti dicoba enak banget Nah teman-teman pumbunya kalau punyit saya iris tipis begini enggak saya blender atau tumbuk halus lengkuas juga saya iris halus Ini jahe juga saya iris tipis ini tomat kalau blending sayurnya ada yang saya belah ada yang enggak saya belah ya Sudah ini daun sekarang kita mau masak yuk masak Ini bawang merah sama bawang putih saya masukkan tumis dulu Ya artinya saya kecilin dulu biar enggak hangus Tumis-tumis Lalu kuas masukkan jahe masukkan kunyit masukkan Tumis Dengan hati yang sedang biar enggak hangus Biar wanginya aromanya keluar Teman-teman kalau udah tonton video ini Tolong di subscribe ya Dibagikan ke grup ke temannya Meski dicoba masak Serai saya masukkan Serai saya masukkan Dibagikan juga Biar aroma wanginya keluar Udahnya enggak amis Nanti di Enak seger asam Sade Teman-teman kalau mau lebih pedas boleh tambah cabai Kalau enggak mau begitu pedas boleh dikurangin Atau sama sekali enggak mau pedas Jangan di halusin Jangan di halusin biar dia besar-besar ini Bisa enggak terlalu Pedas Kudangnya di oseh-oseh Wow Nah Tolet Hmm Bermas Tuhkan Wow 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 Tomatnya juga dimasukkan Wow Luar biasa enak Daun kuning Daun kuning Dimasukkan Amisnya Kemili Kemili Garam gula masukkan Kalau kurang nanti bisa ditambah Ini Aramanya wangi banget Wangi enak banget ini Masukkan air yang udah mantap Masukkan air yang udah mantap secukupnya aja kalau mau kuahnya lebih sedikit boleh ya nanti kita masukkan nanti ada kuahnya nah teman-teman udah pun jadi mateng masakan yang enak ini nah teman-teman menu kali ini sudah siap semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih udah tonton video saya sehat selalu dan bahagia terima kasih